Intro Siapkan potongan paralon dengan panjang 7 cm dan 2 tutup motor plastik yang telah didugangi di bagian tengahnya kemudian direkatkan pada kedua ujung paralon Balok kayu kecil dengan ukuran 3 x 2 cm dengan panjang 15 cm Pada salah satu ujungnya sudah saya potong secara diagonal tambahkan lembakar kemudian direkatkan pada paralon tersebut Agar semakin kuat tambahkan paku dari paralon hingga menembus pada balok kayu tersebut Tambahkan paku pada kedua sisi balok kayu Kedua paku disisakan setengahnya saja Siapkan kawat dengan ukuran 1,5 mm untuk panjang menyesuaikan Bengkokkan ujung kawat tersebut Posisikan pada paku yang telah ditancapkan pada bagian sisi balok kayu Kemudian bengkokkan paku tersebut agar tidak mudah terlepas Ujung lainnya pada kawat Bengkokkan juga hingga diposisikan pada paku di seberang sisi balok kayu Sehingga paralon tersebut tidak akan mudah terlepas Kalian bisa menambahkan lembakar Siapkan juga balok kayu yang kedua dengan ukuran yang sama Seperti balok kayu pada sebelumnya Dan potongan balok kayu lainnya dengan panjang 7 cm Gabungkan kedua potongan tersebut Seperti pada video Kemudian rekatkan menggunakan paku Buat garis lurus di antara kedua balok kayu yang telah digabungkan Tentukan bagian tengahnya Yang selanjutnya kita akan lubang menggunakan roh listrik Siapkan satu ruci roda motor Masukkan pada lubang tersebut Tambahkan paku di sebelah ruci roda sepeda motor pada satu lubang Sehingga ruci roda motor tidak mudah terlepas Potongan lainnya dengan panjang 10 dengan 7 cm Balok kayu dengan panjang 7 cm Tambahkan dua paku Namun kita paku setengahnya saja Dan juga bagian tengah tambahkan Yang nantinya kita akan gabungkan pada balok kayu yang kedua Posisikan kedua balok kayu tersebut seperti pada video Dan paku bagian tengahnya ditancapkan hingga menembus balok yang lainnya Siapkan potongan bilah bambu dengan panjang 60 cm Kemudian gabungkan dengan balok kayu yang telah dirangkai sebelumnya Bengkokkan kedua paku yang telah tertancap setengah Selanjutnya gabungkan juga pada rangkaian balok kayu yang sudah terdapat ruci roda motor Tambahkan menggunakan paku Kemudian digabungkan Selanjutnya siapkan sumber bunyi Sumber bunyi saya menggunakan dandang nasi dengan ukuran lumayan besar Sekitar diameter 50 hingga 60 cm Lepaskan penutup dandang nasi tersebut Dua rangkaian balok kayu dengan bilah bambu Kita akan posisikan pada bagian dandang Posisikan rangkaian yang terdapat paralon pada bagian samping dandang nasi Ikatkan menggunakan karet ban dalam sepeda motor Dengan cara seperti ini kita tidak akan merusak dandang nasi Pada rangkaian yang kedua Tambahkan bilah bambu dengan panjang 20 cm Gabungkan menggunakan paku Posisikan bilah bambu seperti pada video Selanjutnya kita akan posisikan juga pada dandang nasi Kemudian ikat juga menggunakan karet ban roda dalam sepeda motor Pada bagian ujung bilah bambu Kita posisikan tutup dandang nasi Ganggang tutup ganggang nasi kita kaitkan pada paku yang telah ditempatkan Yang telah dipengkokkan sebelumnya Serta tambahkan tali dari roda ban dalam sepeda motor Siapkan balok kayu dengan panjang 15 cm Kita tancapkan beberapa paku Potong paku bagian atas Posisikan ruci sepeda motor di antara paku Bengkokkan paku hingga melewati ruci sepeda motor tersebut Dan juga kita cepit menggunakan stang Keluarkan ruci nya Yang selanjutnya Balok kayu tersebut kita paku Pada bagian ujung gala bambu Ataupun ujung kayu kecil Ujung paku yang tembus dibengkokkan Masukkan kuci sepeda motor yang telah diposisikan sebelumnya Pada paku yang telah dipengkokkan Selanjutnya tambahkan bilah bambu Gabungkan menggunakan paku Ini untuk mengantisipasi Bilah bambu yang terpasang sebelumnya Lepas daripada balok kayu Lampu led yang sudah tidak terpakai Kita hanya membutuhkan bagian atasnya saja Bersihkan dari bagian komponen lampu tersebut Buat lubang pada ujungnya Sebelum proses dilanjutkan Langkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu Buat 4 lubang kecil Pada bagian dinding Dengan dua posisi yang berlawanan Masukkan kawat pada lubang yang telah dibuat Serta siapkan dua potong balok kecil Dengan panjang 6 cm Namun salah satu ujung dari kedua balok tersebut Sudah saya lubangi Masukkan kawat tersebut pada lubang Balok kayu kecil Kemudian bengkokkan kawatnya Jika terlalu panjang Kawat bisa kita potong menggunakan stamp Masukkan ujung kedua kawat pada lubang yang telah disiapkan Dua tutup botol plastik Buatlah lubang di bagian tengah Salah satu tutup botol plastik kita posisikan dari bagian dalam Masukkan satu ruci roda sepeda motor Pada lubang tutup botol plastik di bagian dalam Dan juga Masukkan ruci sepeda motor Pada lubang tutup botol plastik yang kedua Dari bagian luar Dan tidak lupa untuk mendambahkan len bakar Agar posisi tidak mudah bergeser Satu tutup botol plastik dengan ukuran lebih besar Daripada tutup botol plastik yang sebelumnya Potonglah bagian tepinya Kita hanya membutuhkan bagian permukaannya saja Tambahkan len bakar di sekeliling Tutup botol plastik Kemudian rekatkan pada bagian tepi Rakaian sebelumnya Untuk meringankan saat berputar Bengkokkan kawat yang telah serpasan Masukkan ruci roda sepeda motor Pada lubang kedua tutup botol plastik Yang telah terpasang sebelumnya Untuk mempersingkat waktu pengerjaan Kalian cukup siapkan balik kipas angin Yang sudah tidak terpakai lagi Tambahkan len bakar pada bagian lubang Tengah balik kipas angin Yang selanjutnya Masukkan ujung ruci sepeda motor Pada lubang tersebut Semua bagian sudah selesai dibuat Hingga proses perakitan Dan saatnya kita akan melakukan Uji coba alat ini Demikian video kali ini Yang dapat saya bagikan Cara membuat alat pengusir burung Pemakan padi di sawah Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Jika ada hal yang ingin ditanyakan Silahkan tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa di video lainnya Tetap di Ide Creative Food Channel Terima kasih telah menonton